Terima kasih repasi bersama KPD ID sebut inspiring and informative. Pemirsa aksi tidak terpuji dipertontonkan seorang atlet pesepak bola yang juga mantan tim nasional Saktiawan Sinaga yang diduga dengan sengaja menendang salah seorang pendonton. Peristiwa ini terjadi saat perhelatan pertandingan Liga 3 antara kesebelasan medan utama melawan kesebelasan Tanjung Palai United yang dikelar di Stadion Mini Pancing, Kota Medan. Pesepak bola Saktiawan Sinaga viral di media sosial usai menendang salah seorang penonton di tribun Stadion Mini Pancing, Kota Medan, Kamis lalu. Kejadian bermula saat keributan antara pemain medan utama dan Tanjung Palai United mewarnai pertandingan Liga 3 babak 16 besar. Di tengah keributan yang terjadi, Sakti mendengar sorakan penonton yang diduga membuatnya tersinggung. Tanpa dikomandoi, pesepak bola ini pun langsung bergegas menghampiri penonton yang bersorak dan langsung menendangnya. Keributan antara Sakti Sinaga dan penonton pun sempat terjadi hingga polisi yang berjaga di lokasi langsung melerai kedua belah pihak. Menanggapi aksi koboi pemain medan utama Saktiawan Sinaga, Ketua Askot PSSI Medan Iswanda Nanda Ramli menyayangkan insiden tersebut. Menurutnya Saktiawan yang dikenal pernah menjadi pemain tim Nas ini harusnya menjadi figur yang mampu memberi contoh yang baik untuk sepak bola Indonesia. Kami dari aspek Ketua Medan melihat kejadian itu merasa menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh Sakti Awan Sinaga yang mana beliau juga adalah mantan pemain tim Nasional dan juga mantan dari PSSI Medan. Saya tahu betul beliau hidup. Saya remasa menyesal, apalagi dia seorang figur, seorang yang contoh sebagai pemain yang senior, beri contoh yang tidak baik terhadap pelakuan, terhadap penonton. Ini saya harapkan nanti pasti Asprof lebih begitu membuat tindakan-tindakan atas pelakuan yang dibuat oleh Sakti Awan Sinaga. Dengan adanya insiden ini, Asprof Sumut akan melakukan evaluasi terhadap pemain dan juga beberapa pertandingan Liga 3 yang menunjukkan kekerasan di lapangan. Sementara itu, pasca insiden, pertandingan sepak bola Liga 3 baik di Stadion Mini Pancing dan Kebun Bunga Medan tetap berjalan seperti biasa. Dari Medan Ahmad Ridwan Nasution, Anius melaporkan.